Hai kali ini saya akan membuat mayonaise bahannya murah banget nih enggak sampai lima ribu udah jadi mayonaise satu mangkok cara bikinnya juga mudah sekali rasanya enak dan kental banget ya seperti ini ini bahannya ada telur satu butir kemudian garam setengah sendok teh gula setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh kemudian cukak dua sendok makan ini bisa diganti jeruk nipis ya kalau mau dan minyak goreng 250 ml saya pakai film langsung kita mulai ya ini kita siapkan blendernya kita masukkan telur garam gula merica kemudian cukak lalu kita tutup blendernya kita pakai kecepatan tinggi ya memang gini ya dia encer gini tapi enggak papa kita blender aja terus kemudian saya tambahkan minyak goreng kira-kira sepertiganya ya lalu saya blender lagi tetep dengan kecepatan tinggi ini masih encer ya tapi enggak papa kita lanjutkan aja sambil kita tuangkan minyaknya sedikit demi sedikit nah ini saya buka biar kelihatan ini minyaknya sudah saya tuang semua ya 250 ml jadi kental begini nah ini hasilnya kental banget dia tuh lihat kental ya saya tuang ke dalam mangkok ini satu butir telur bisa jadi mayonez satu mangkok murah mudah cara bikinnya dan kental banget enak kurih dia ya apalagi kalau sudah dimasukkan kulkas lebih kental lagi dia nah sekarang saya coba aplikasikan di kebab kebab ayam saya taruh mayoneznya meluber ya tadi saya sudah coba ini enak kurih dan kental lagi ini saus campel juga bikin sendiri ya bisa cek video sebelum ini oke selamat mencoba terima kasih sampai jumpa sampai jumpa di video ini selamat menikmati